Satreskrim Polresta Mamuju berhasil menangkap dua pelaku pembunuhan bernama Usman umur 22 tahun dan Ewin umur 19 tahun. Keduanya merupakan warga Campalagian Kabupaten Polewali Mandar. Keduanya telah melakukan penganiayaan terhadap Karemeng hingga tewas, tepatnya di Desa Kaluku Barat Kejamatan Kaluku Kabupaten Mamuju. Kasat lantas Polresta Mamuju AKP Syamsuryansyah mengatakan, motif kejadian ini diawali dengan pelaku merasa sakit hati karena terlebih dahulu telah dianiaya dan dipukuli oleh korban. Dan saat itu juga pelaku langsung pulang ke rumahnya mengambil parang lalu mencari korban. Di tengah perjalanan pelaku berhasil menemukan korban dan langsung melakukan pemerangan terhadap korban yang mengakibatkan korban mengalami luka robek di bagian pelipis kanan, tempurung kepala retak, luka robek di bagian leher, luka robek di bagian pundak, dan luka robek di bagian punggung. Korban sempat dibawa ke puskesmas namun akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Motifnya bahwa pelaku merasa sakit hati karena merasa dia terlebih dahulu dianiaya atau dipukuli oleh korban sehingga dia merasa sakit hati. Setelah pelaku dipukul oleh korban, dia pulang ke rumahnya dan menyampaikan kepada keluarganya lelaki Kewin untuk bisa mengambilkan parang dan bersama-sama mencari lelaki karemang. Di tengah perjalanan korban ditemui, didapatkan di tengah perjalanan dan melakukan pemerangan terhadap korban. Menurut keterangan dari pelaku bahwa ada 5-6 kali dia melakukan pemerangan di tubuh korban sehingga korban mengakibatkan ada beberapa bagian tubuhnya yang luka. Kedua pelaku langsung digiring ke sel tahanan Polresta Mamuju. Pelaku utama bernama Usman dijerat pasal 338 dan 351, sedangkan Ewin dikenakan pasal 55 dan 56 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Selamat menikmati.